Back to my pound guys, Assalamualaikum Hari ini saya bikin resolus dengan isian raw good ayam tanpa kita harus capek-capek membuat kulitnya Rasanya crunchy dan enak banget Ini termasuk kualitas premium dengan bahan dan modal yang irit banget cocok nih untuk ide bisnis Yuk langsung aja kita gas Yang pertama saya siapkan daging ayam sebanyak 300-400 gram dan ini udah saya potong kecil-kecil kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh jahe parut, 1 sendok teh buang putih parut dan saya juga akan pakai telur ayam 1 butir lalu ini diaduk rata biar semua bahannya tercampur dengan sempurna, kemudian nanti setelah tercampur rata, diamkan selama 30 menit Oke teman-temanku sambil kita nunggu daging ayamnya di marinasi, saya akan siapkan setengah buah bawang bombay 3 buah wortel ukuran kecil 1 lembar daun seledri dan ini akan saya potong-potong setelah selesai nyalakan api kemudian siapkan pan dan saya pakai wok dari Stain Cookware ini ukuran 30 cm kemudian saya akan pakai 2 sendok makan mentega untuk menumis bahan-bahan atau bumbunya kalau nggak ada mentega ini bisa diganti pakai minyak koreng biasa oke ini dimasukkan semuanya dan tunggu sampai leleh untuk bumbunya simple aja pertama 2 siung bawang putih parut 1 sendok teh lada 1 sendok teh pala dan ini akan saya tumis bawang putihnya dulu lalu tambahkan bawang bombay yang tadi udah dipotong kecil-kecil masukin semuanya wortelnya juga masukin dan ini semua ditumis-tumis aja sampai layu kalau sayurannya udah layu kayak gini tambahkan ayam yang tadi udah dimarinasi selama 30 menit untuk step marinasi sebenarnya opsional ya teman-teman kalian boleh pakai cara ini boleh enggak kalau misalnya mau dikukus dulu ayamnya juga nggak apa-apa mau langsung ditumis-tumis kayak gini juga nggak apa-apa ya yang penting matang dan nggak undercooked kemudian tambahkan 500 ml air ini saya pakai setengahnya dulu ini ditutup sampai dagingnya empuk setelah dagingnya empuk ini dibuka tutupnya dan saya akan tambahkan lada dan juga pala 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam dan juga kaldu bubuk secukupnya dan ini diaduk rata kemudian masukkan sisa air setelah mendidih tambahkan 1 sendok teh daun seledri dan juga 5 sendok makan tepung terigu ini harus diaduk dengan segera ya teman-teman kemudian untuk kekentalan rogut ayamnya disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua kalau saya segini udah cukup dan siap dipakai nah tips untuk mempersingkat waktu dan tenaga untuk membuat risole saya ganti bahan kulitnya menggunakan roti tawar kemarin ini saya beli yang ukuran jumbo 1 bungkus ini harganya 15 ribu dan isinya 15 lembar jadi 1 lembarnya itu harga 1 ribu rupiah udah gitu ini hasilnya lebih enak lebih gede dan pastinya lebih praktis kemudian ini untuk sisi-sisinya akan saya buang dulu untuk bagian pinggir atau kulit roti tawarnya ini gak dibuang ya bisa diolah menjadi olahan yang lainnya mungkin di next video akan saya buatkan atau teman-teman punya request boleh tulis di kolom komentar lanjut ambil 1 lembar roti tawar yang udah dibuang kulitnya kemudian pipikan menggunakan rolling pin dan lakukan secara seperti ini sampai selesai teman-teman bisa dilihat ini hasilnya tipis lentur dan anti sobek oke ini saya sisikan dulu kemudian saya akan siapkan wadah dan 1 butir telur untuk bahan perkat ini harus dikocok dulu lalu ambil 1 lembar roti kemudian isi 1-2 sendok makan rogot ayam ini rotinya cukup lebar ya jadi cukup untuk 1-2 sendok makan isian pinggirnya dikasih lem dengan telur yang tadi udah dikocok seperti ini biar merekat sempurna kemudian sisi-sisi yang ada lemnya tinggal dicupit-cupit seperti ini dan cadilah lakukan cara seperti ini sampai semuanya habis dan selesai ya teman-teman kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat hari ini jangan lupa like dan share ke seluruh teman-teman kalian ya biar teman-teman kalian makin banyak yang tahu tentang resep-resep simple yang enak pastinya dan ternyata dari satu resep rogot ayam yang saya bikin hari ini hanya kepake setengahnya aja untuk 15 lembar roti tawar dan ini bisa disimpan untuk dibikin keesokan harinya kemudian sisa telur yang tadi dipakai sebagai perkat saya akan pindahin dulu ke piring dan tadi udah saya tambahin satu lagi telurnya ambil satu roti yang udah dikasih isian celupkan ke telur kemudian gulingkan di atas tepung panir lakukan hingga selesai ya ini yang udah ready digoreng bisa difrozenkan juga dan digoreng kapanpun sesuai keinginan oke teman-teman gas lagi ini masih berlanjut saya akan goreng resep-resep pakai pan dari Stain Cookware ini pan ukuran 30 cm yang cukup lega banget saya akan tambahkan minyaknya dulu setelah minyaknya panas goreng resep-resep rogot ayamnya sampai berubah warna jadi golden brown dan ini dia yang udah matang warnanya udah cantik sekali bukan ini akan saya angkat dulu satu persatu wah ini hasilnya bener-bener cantik sekali dan ukurannya juga lebih gede dari risoles pada umumnya dan ini pasti laris banget untuk ide bisnis rumahan buat emak-emak yang bingung mau cari kerjaan apa mau usaha apa ya teman-teman ini bisa jadi rekomendasi atau bisa jadi referensi untuk teman-teman semua jadi dari yang awalnya hobi iseng ini bisa jadi ide usaha ide bisnis kekinian dari rumah ya teman-teman kita gak harus punya lampak gak harus punya modal yang gede kita mulai aja dulu dari yang kecil-kecilan nanti lama-kelamaan untungnya kita lipat-lipat gendakan jadi ide bisnis yang gede dan ini dia hasilnya teman-teman ini hasilnya jadi 15 biji dan kita bisa jual mulai dari harga 2000-2500 rupiah ini ukurannya lebih gede dan beda dari risoles pada umumnya lebih crunchy dan gak berminyak seperti kalau pakai kulit yang dari tepung terigu saya akan lihat dalamnya seperti apa ya sebelumnya saya akan potong dulu dan ini kliuk-kliuk sekali sepertinya untuk kulitnya bisa dilihat ya teman-teman ini dalamnya juga cukup creamy sekali rasanya juga nikmat dan lezat sekali kalian wajib coba dirumah selamat menikmati selamat menikmati